Dilanda kemarau berkepanjangan, pemisah warga Kampung Pasir Panjang Wetan di Kabupaten Cianjur kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumber mata air satu-satunya yang biasa digunakan oleh warga mulai surut dan keruh. Beginilah suasana Kampung Pasir Panjang Wetan, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur saat warga mengambil air dengan menggunakan ember, jirigen, dan botol air galon di salah satu sumber mata air. Sumber mata air ini menjadi satu-satunya yang biasa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan masak. Namun musim kemarau yang hampir 7 bulan melanda membuat sumber mata air tersebut mulai surut dan keruh. Menurut warga, untuk kebutuhan sehari-hari, mereka berinisiatif membuat persediaan air di rumah masing-masing dengan membawa air menggunakan berbagai peralatan seperti ember, jirigen, dan botol galon. Setelah harus berjalan kaki sejauh 50 meter hingga 1 kilometer jarak dari rumah menuju sumber mata air, warga juga harus rela antre dan bergantian dengan warga lainnya untuk mendapatkan air. Air bersih ya? Ya, buat minum. Emang air di rumah kenapa? Kekeringan. Iya, nggak ada airnya. Udah berapa lama? Udah 7 bulan. Ini harus ngambil air di mana? Di sini. Dari rumah ke sini berapa jauh? Kira-kira 50 meter. Mata air satu-satunya ya? Iya. Cuman ini satu-satunya tempatnya. Dari mana-mana ke sini nggak ada airnya. Palaam ini kekeringan, Pak? Kekeringan di sini sekitar 7 bulan. Oh, 7 bulan. 7 bulan. Ini mata air dari mana ini, Pak? Air maksudnya? Mata air dari mana ini? Dari sungai mana ini? Kalau dari sungai masih nggak ada, ini dari airnya Cisentul. Cisentul. Iya. Ini mata air satu-satunya? Air satu-satunya. Tapi dari sungai sana itu jauh. Airnya kurang jernih lagi. Banyak rumbah-rumbah. Terus biasanya warga menggunakan air ini? Di sini warga menggunakan air di sini. Buat nici, buat minum, buat mandi. Dari sini. Dari sini. Iya. Selama musim kemarau melanda, warga hanya sekali mendapatkan bantuan air bersih dari pemkap Cianjur. Hampir setiap tahun krisis air bersih ini dialami warga setiap musim kemarau. Namun hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Haris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!